Hai guys, welcome back to my youtube channel bertemu lagi dengan aku Kavita Dewi di video kali ini aku bakal bikin tutorial lagi sesuai judul dan thumbnailnya kali ini aku bakal bikin tutorial, yaitu cara menyatukan green screen ya teman-teman, di aplikasi Keen Master Diamond nah, bagi kalian yang belum tahu aplikasi Keen Master Diamond kalian bisa download aplikasinya di google chrome atau nanti aku taruh linknya di description box karena pada Keen Master Diamond itu tidak ada watermarknya ya teman-teman atau cap Keen Masternya jadi aku saranin banget buat kalian apalagi para youtuber pemula yang masih bingung edit videonya pakai aplikasi apa sebelum lanjut ke tutorialnya bagi kalian yang baru banget mampir di channel aku alangkah baiknya untuk di klik tombol subscribe like, komen, dan di share ke teman sosial media yang kalian punya oke, gak usah lama-lama langsung aja kita lanjut ke tutorialnya oke guys, jadi langsung aja kita lanjut ke tutorialnya nah, cara yang pertama nah, cara yang pertama kalian buka dulu aplikasi Keen Master ya teman-teman kalian boleh pakai aplikasi Keen Master Diamond atau aplikasi Keen Master biasa nah, disini aku pakai aplikasi Keen Master Diamond karena aplikasi Keen Master Diamond tidak ada watermarknya ya teman-teman jadi kalian tidak ribet untuk menghilangkan watermarknya oke, setelah itu langsung kita mulai tutorialnya kita langsung klik tambahkan ya teman-teman kita pilih video yang ingin kita satukan dengan green screen ya teman-teman oke, disini kita langsung tambahkan aja beberapa video caranya kita klik peramban media setelah itu kita cari salah satu video yang ingin kita edit ya teman-teman misal aku ingin video ini ya teman-teman setelah itu kita centang oke, untuk menyatukan salah satu green screen kita tambahkan lapisan setelah itu kita klik media dan setelah itu kita pilih video yang temanya green screen ya teman-teman atau latar belakangnya itu green screen kita tambahkan setelah itu kita cocokkan ke gambar atau ke video terus untuk menghilangkan green screennya kita klik kunci kroma ya teman-teman setelah itu kita aktifkan nah, otomatis green screen sudah hilang ya teman-teman dan untuk mencocokkan apakah di sela-sela green screen itu masih ada hijau-hijau kita tambahkan aja background subscribe-nya kita tebelkan dan untuk background green screen-nya kita juga tambahkan biar hilang ya teman-teman oke, setelah itu kita klik selesai kita bisa perbesar biar bisa kelihatan ya teman-teman setelah itu kita bisa klik coba mulai ya teman-teman nah, oke teman-teman jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk menyatukan video green screen pada Gain Master Diamond setelah itu untuk mengekspor kalian klik kembali dan kalian klik videonya lagi setelah itu disini ada seperti bagikan ya teman-teman seperti segitiga kita klik terus kita simpan video ke galeri kalian pilih video yang ingin kalian simpan dengan kapasitas berapa terserah kalau disini aku sering menggunakan sekitar 161 MB penuh HD ya teman-teman baris yang nomor 2 oke, setelah itu kita tunggu ya teman-teman jadi kurang lebih segitulah ya teman-teman tutorial dari aku semoga bermanfaat bagi kalian semua dan jangan lupa di subscribe channel ini Kak Vita Dewi dan di like video ini dan jika kalian suka komen di bawah mau request tutorial apa lagi dan jangan lupa di share ke teman sosial media yang kalian punya oke yup, oke itu tadi video tutorial dari aku cara menyatukan green screen di aplikasi Keen Master Diamond caranya mudah banget kan bagi kalian apalagi para pemula gitu gampang, gampang, gampang semoga bermanfaat bagi kalian semua jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share dan jangan lupa nyalain notifikasinya supaya pas aku upload video baru kalian tidak ketinggalan video-video terbaru aku dan jangan lupa follow instagram aku at Kak Vita Dewi disana kalian bisa kepoin keseharian aku oke, jangan lupa di follow semoga bermanfaat see you in the next video bye-bye bye 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 bye